Pemirsa Forum Kerukunan Beragama NTB menggelar doa dan deklarasi cinta untuk Papua dari NTB sebagai bentuk aksi solidaritas kepada Papua. Kegiatan itu diisi dengan pelepasan puluhan lilin dan kebang api di pantai Senggigi, Lombok Barat, NTB. Sejumlah elemen masyarakat, TNI, Polri, mengikuti doa dan deklarasi Papua adalah bagian dari NKRI yang digelar oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat bersama Forum Kerukunan Antam Beragama NTB. Kegiatan itu dilaksanakan di obyek wisata pantai Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kepupaten Lombok Barat, NTB. Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sujana mengatakan kegiatan doa dan deklarasi untuk Papua ini sebagai wujud kecintaan warga NTB dan solidaritas warga NTB. Sementara itu, Gubernur NTB Zul Kivlimansyah mengatakan warga NTB tidak memandang ras dan golongan dan berharap NTB menjadi replika kebinekaan di Indonesia. Salah satu perwakilan warga Papua, Ali Baham Temong Mere yang ikut hadir dalam acara itu menyatakan ungkapan terima kasih atas perhatian dan kecintaan masyarakat NTB terhadap Papua. Ia menegaskan Papua adalah bagian dari Indonesia dan NKRI merupakan harga mati. Acara doa dan deklarasi cinta untuk Papua diakhiri dengan menghanyutkan puluhan dilin ke tengah laut dan kembang api sebagai bentuk Papua adalah bagian dari NKRI. Marilah kita bersama-sama juga memanjatkan doa untuk saudara-saudara kita di Papua. Pace, Mace, kakak dan adik, semoga situasi kamtima segera pulih kembali. Hati kita yang dalam, kita mencintai apapun sukunya, apapun agamanya, apapun warna kulit. NTB harus menjadi replika Indonesia. Saya bilang sama teman-teman, begitu cintanya, saudara-saudara Tenggara Barat dan Indonesia seluruhnya kepada kita yang tinggal di Papua. Saya tidak bisa mewakili kabupaten yang lain, tapi saya mewakili kabupaten Fafak ingin menyatakan bahwa NKRI harga mati.